Aku karena banyak yang minta hari ini aku mau bikin Q&A Kalau ada yang mau bertanya Tapi kalau udah kemaleman Aku sendiri yang menjelaskan bagaimana Fedik Bisnis kamu Bisa terlihat di Fedik Astrologi Sekarang itu orang Karena masa pandemik itu sudah Sekian lama Dan orang ingin bangkit lagi Ingin recovery lagi Tau banyak banget yang ingin Supaya bisnisnya bertahan Bisnisnya Bisa survive Bisa berkembang Karena memang Pasca Pandemik ini Ada bisnis-bisnis yang memang Sepertinya harus dikaji ulang Karena udah gak cocok lagi Sepertinya Tapi ada juga bisnis-bisnis baru Yang justru malah Moncer ya Atau ada bisnis yang Kemaren-kemarin Biasa-biasa aja Tapi justru malah Sekarang moncer ya Itu semua bisa terlihat Terpampang nyata Di Fedik Astrologi Kamu Ya bagaimana melihat Kamu dan bisnis kamu Atau Melihat bisnis apa Yang cocok Buat kamu Di era yang Seperti sekarang Di era pandemik Ya Yang jelas Kalau Fedik Astrologi Ini kan Astrologi India Yang umurnya sudah Ancient India India kuno Yang umurnya sudah Jauh lebih tua Dari Chinese Astrologi Dan Melihat Jauh lebih detail Dari Chinese Astrologi Karena saya Dua-duanya belajar Jadi Kalau Fedik Astrologi Saya belajar di India Kalau Chinese Astrologi Saya waktu itu Belajarnya di Singapura Jadi Saya tahu banget Kelebihan Satu dengan lainnya Kekurangan Satu dengan lainnya Nah Nah Sekarang Kalau Baik Di Chinese Astrologi Maupun di Fedik Astrologi Melihat bisnis yang cocok Buat kamu Itu adalah Melihat Elemen kamu Ya Tapi Kalau Versi Vedik Astrologi Elemen itu Elemen itu dilihat Dari Apa Rasi Bintang kamu Ya Dan Kalau Chinese Astrologi Itu dilihat Dari Tahun Belakang Lahir Kamu Dan Kalau di Vedik Astrologi Elemen itu Ada Empat Yaitu Elemen Air Elemen Api Elemen Tanah Hai 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 Jam Dua Tolong Mis Kalau Mau Untuk personal Kalau Ngasih Jam Jam Dan Tanggal Lahir Itu Bisa DM Instagram Pikita 2019 Karena Itu Nggak bisa Ditanya Disini Terus Langsung Dibuka Disini Nggak Itu Harus Perlu Dilihat Dulu Dikaji Dulu Untuk Pembacaan Yang Komprehensif Ya Jadi Harus DM Instagram Pikita 2019 Nanti Kita Janjian Oke Ketunggu Ya Gitu Nah Jadi Kita Balik lagi Jadi Kalau Untuk Bisnis Kita Melihat Dari Elemen Ya Kalau Vedic Itu Ada Air Tanah Api Dan Udara Ya Sementara Kalau Chinese Membaginya Menjadi Lima Yaitu Logam Air Kayu Tanah Api Dan Tanah Ya Jadi Sama-sama Dilihat Dari Elemen Seperti Itu Dan Kalau Chinese Astrology Itu Memang Melihatnya Dari Angka Di Belakang Tahun Lahir Kamu Sementara Kalau Vedic Astrology Melihat Dari Rasi Kamu Ya Jadi Melihat Dari Rasi Kamu Kalau Misalnya Rasi Kamu Itu Adalah Cancer Berarti Elemen Kamu Adalah Air Ya Jadi Melihatnya Seperti Itu Mis Coba Lihatin Vedic Saya 9 April 99 Jam 12 30 Oke Berarti Harus DM Instagram Pikita 2019 Ya Karena Memang Kalau Mau Melihat Personal Itu Harus Dibikinin Chartnya Bikinin Chartnya Juga Tidak Satu Bikin Chartnya Bisa Beberapa Macem Chart Dan Dilihat Siklusnya Dilihat Juga Kecocokan Antara Planet Planet Apakah Ada Justru Yang Malah Menyulitkan Biasanya Dibuat Seperti Gini Nih Tuh Lihat Hahaha IG Pigita 2019 Ya Nanti Kita Janjian Aku Lihat Dulu Gitu Ya Jadi Memang Nggak Bisa Beda Banget Sama Sio Kalau Sio Saya Masih Bisa Kalian Tanya Disini Saya Masih Bisa Tau Ya Secara Garis Besar Tapi Kalau Fedy Karena Kombinasinya Itu Ada Milyaran Jadi Memang Harus Dikasih Dulu Tanggal Dan Jam Lahir Nanti Baru Saya Bacain Karena Kombinasinya Jauh Lebih Detil Dan Jauh Lebih Spesifik Ya Nah Jadi Kalau Hai 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 Hari Kemis Jam Sembilan Pagi Sio Naga 1988 Itu Berarti Naga Naga Tanah Naga Tanah Itu ya Naga Tanah Tahun Depan Naga Bagus Kalau Naga Tanah Mesti Bisnis Property Tapi Kalau Untuk Vedic Harus Kasih Tanggal Lahir Dan Jam Lahir Ke Instagram Pigita 2019 Karena Membacakannya Jauh Lebih Ngejelimet Gitu Nah Jadi Kalau Versi Vedic Astrologi Kalau Naga Naga jam 9 pagi Hidupnya Jauh Lebih Nyaman Daripada Naga Yang Lahirnya Malam Jadi Sama Kayak Di Vedic Di Vedic Itu Juga Ada Yang Namanya Makhluk Pagi Dan Makhluk Malam Jadi Sama Kayak Kalau Di Chinese Astrologi Ada CEO Yang Dia Lebih Perform Di Pagi Hari Atau Bahkan Dia Lebih Susah Di Pagi Hari Hidup Lebih Aman Di Malam Hari Itu Contohnya Adalah Naga Dan Nular Kalau Dia Melakukan Segara Sesuatunya Antara Sore Kemalem Itu Jauh Lebih Perform Hai Apa Nih Aku Baca Dulu Saya Ngelamar Jadi Apakah Bisa Keterima Pak Enggak Saya Lihat Vedic Aku Kalau 81 Itu Berarti Ayam 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 Tahun Ini Ayam Jauh Lebih Baik Dari 2-3 Tahun Ke Belakang Mestinya Tapi Kalau Vedic Sekali Lagi Mesti DM Instagram Pikita 2019 Karena Itu Jauh Lebih Komplikated Dan Memang Harus Diitung Dibikin Dulu Chars Dilihat Kombinasi Antara Houses Rasinya Naksatranya Planet Siklus Karena Yang Maling Penting Siklus Kalau Misalnya Kalau Mau cari Partner Bisnis Dilihat Compatibility Naksatranya Sama Kalau Chinese Astrologi Kalau Mau Melihat Partner Bisnis Yang Cocok Itu Dilihat Dari Compatibility SEO Nya Ntar Aku Baca Lagi Ini Saya Ngelamar Jadi Seles Tunggu Lihat Tadi Tanggal Lahir Mana Ya Oh 1988 Naga Ya Kalau Naga Jadi Sales Ya Oke So far Ya Cuman Naga Itu Karena Hidupnya Dikategorikan Nyaman Ya Agak Kurang Agresif Memang Kalau Jadi Sales Kalau Lihat Fedi Berbayar Enggak Ya Of Course Berbayar Tapi Kalau Saya Itu Ada Term And Condition Nanti Boleh Di Instagram Bikita 2019 Ya Karena Memang Jauh Lebih Spesifik Ya Oh Ya Tadi Kita Sampai Ke Vedic Astrologi Jadi Kalau Elemen Itu Rasinya Itu Cancer Pisces Dan Scorpio Itu Elemen Air Ya Otomatis Dia Apa Bisnis Bisnis Yang Sifatnya Ada Mengandung Air Dia Jauh Lebih Perform Ya Dan Juga Orangnya Biasanya Lebih Bisa Adaptif Dengan Situasi Karena Apa Air Itu Tidak Ada Bentuknya Jadi Air Itu Mengikuti Wadahnya Jadi Kalau Wadahnya Gelas Air Itu Bentuknya Gelas Kalau Wadahnya Itu Mangkok Akhirnya Itu Seperti Mangkok Jadi Memang Orang Yang Elemen Air Baik Janis Astrologi Ataupun Fedy Astrologi Itu Biasanya Orangnya Lebih Adaptif Lebih Mengalir Lebih Easy Gak Yang Keras Gak Yang Apa Aku Gak Yang Pemarah Gak Yang Emosional Gitu Nah Itu Memang Cocok Sekali Bisnisnya Yang Ada Unsur Airnya Atau Misalnya Misalnya Kayak Transportasi Air Lalu Juga Kargo Air Gitu Atau Perkapalan Gitu Seperti Itu Nah Oh Ya Kalau Wisata Wisata Air Juga Oke Ya Lalu Juga Kalau Misalnya Yang Elemen Api Api Adalah Aries Leo Dan Sagittarius Ya Seperti Yang Kamu Tahu Api Itu Panas Api Itu Membakar Api Itu Spirit Ya Jadi Orangnya Sangat Kompetitif Ya Jadi Kalau Kalian Kerjanya Sales Elemen Api Baik Janis Astrologi Ataupun Vedic Astrologi Itu Bisa Dipastikan Cocok Ya Lalu Orangnya Sangat Progresif Ya Karena Api Itu Ke Atas Api Tidak Pernah Ke Belakang Api Tidak Pernah Mundur Jadi Orang Yang Elemen Api Itu Sangat Progresif Future Oriented Goal Oriented Lalu Juga Profit Oriented Jadi Kalau Ada Goal Pasti Dikejar Ke Atas Target Juga Dikejar Ke Atas Target Itu Tidak Berkurang Tapi Makin Naik Itu Kalau Orang Elemen Api Baik Vedic Astrology Maupun Chinese Astrology Ya Lalu Kalau Misalnya Kalian Apa Elemen Sorry Rasinya Itu Taurus Capricorn Dan Virgo Taurus Capricorn Dan Virgo Rasinya Di Vedic Astrology Itu Kalian Elemen Tanah Tanah Itu Orang Solid Orang Orang Kek Orang Yang Pendapat Susah Digeser Orang Yang Keras Kepala Orang Yang Stead Ya Kokoh Ya Lalu Juga Orang Yang Sangat Bisa Diandalkan Biasanya Lalu Pokoknya Orang Yang Sangat Firm Gitu Ya Kalau Dan Maunya Firm Sekali Dan Kalau Misalnya Versi Janis Astrology Kalau Elemen Itu Adalah Tanah Ya Itu Janis Astrology Itu Biasanya Yang Lahirnya Itu Kepala Belakangnya 8 Dan Belakangnya 9 Jadi 88 Atau 89 Dan Cocoknya Itu Biasanya Bisnis Bisnis Yang Punya Urusan Amat Tanah Ya Seperti Property Konstruksi Lalu Apa Trading Kayak Pasir Trading Tanah Ya Trading Batu-batuan Pokoknya Yang Segala Yang Ada Urusannya Sama Tanah Ya Tadi Kalau Misalnya Elemen Api Tadi Saya Lupa Bilang Itu Biasanya Cocoknya Dengan Bisnis Bisnis Yang Ada Unsur Apinya Itu Elektronik Lalu Restoran Kena Restoran Itu Masak Itu Pasti Pakai Api Lalu Juga Bisnis Kayak Bukan Elektronik Kayak Komputer Lalu Juga Bisnis Apa Entertainment Entertainment Itu Kategorinya Api Jadi Memang Orang Yang Elemen Api Cocok Sekali Untuk Bisnis Seperti Itu Jadi Itu Antara Cienis Astrologi Dan Vedic Astrologi Ada Kemiripan Cuman Memang Vedic Astrologi Ada Presisi Lebih Presisi Nah Tadi Kita Sudah Elemen Api Elemen Air Dan Elemen Tanah Sekarang Kita Bahas Yaitu Elemen Udara Elemen Udara Itu Adalah Gemini Libra Dan Pisces Nah Ini Agak Berbeda Karena Cienis Astrologi Itu Tidak Ada Mengenal Elemen Udara Dan Sekarang Dunia Secara Keseluruhan Itu Lagi Dalam Posisi Elemen Udara Selama 163 Tahun Mulai Dari Sekitar Tahun 2019 Jadi Apa Yang Terjadi Kalau Elemen Udara Makanya Kita Lihat Sekarang Saya Juga Terkaget Dunia Sekarang Ini Yang Berjaya Adalah Orang Orang Yang Berbisnis Udara Antara Lain Transportasi Udara Satu Yang Kedua Adalah Apalagi Orang Orang Yang Bisnis Internet Karena Internet Itu Di Udara Orang Yang Berbisnis Online Shop Atau Kayak Retail Yang Kayak Tokopedia Bukalapak Yang Kayak Gitu Gitu Karena Sefatnya Memang Di Udara Lalu Orang Yang Berbisnis Juga Jualan Udara Seperti Yang Kita Lihat Corona Itu Jualan Udara Itu Udara Menjadi Sesuatu Yang Sangat Luxury Udara Itu Jadi Sesuatu Yang Mahal Ya Kita Lihat Di India Orang Itu Bisa Mau Bunuh Bunuhan Gara Gara Rebutan Udara Jadi Nanti Udara Akan Jadi Satu Komoditi Yang Mungkin Nanti Harganya Diatur Di Dunia Ya Catet Itu Nah Beda Sama 163 Tahun Sebelum Ya Itu Orang Yang Kaya Adalah Orang Yang Mengeduk Dari Hasil Bumi Karena Apa Karena Elemen Tanah Jadi Memang 163 Tahun Yang Lalu Orang Yang Punya Tambang Emas Orang Yang Punya Tambang Batu Bara Orang Yang Punya Perkebunan Orang Yang Bisnis Minyak Yang Punya Ladang Minyak Itu Penguasa Dunia Tapi 163 Tahun Kedepan Setelah 2019 Orang Yang Berjaya Adalah Orang Yang Menguasai Udara Kita Lihat Bill Gates Jeff Bezos Yang Elon Musk Itu Adalah Penguasa Dunia Jadi Penguasa Dunia Sekarang Bukan Joe Biden Tapi Bill Gates Dan Elon Musk Jadi Kamu Harus Follow Apapun Yang Di Invest Sama Elon Musk Dan Bill Gates Karena Disitulah Dunia Nantinya 163 Tahun Kedepan Dan Jadi Itu Kalau Melihat Bisnis Apa Yang Cocok Sama Kamu Lihatlah Dari Elemen Gitu Ya Baik Versi Vedic Atau Versi Janis Astrologi Memang Kalau Janis Astrologi Itu Ada Namanya Logam Ya Kalau Logam Itu Memang Yang Kelahirannya Belakangnya 00 Dan 01 Ya Lalu Lalu Juga Ada Air Ada Kayu Kayu Itu Kalau Belakangnya Itu Kelahiran 04 Dan 05 Kalau Api 06 Dan 07 Tanah 08 Dan 09 Ya Jadi Dilihat Dari Belakangnya Nah Selain Melihat Dari Elemen Itu Sendiri Ya Kalau Versi Vedica Ataupun Versi Chinese Astrologi Itu Juga Bisa Dilihat Dari Kalau Di Chinese Astrologi Adalah Dari Karakter Si Rasinya Itu Sendiri Ya Artinya Ada Yang Karakternya Mobile Ada Yang Karakternya Fix Ada Yang Karakternya Dualism Ya Jadi Misalnya Contohnya Adalah Kalau Aries Itu Aries Itu Dia Karakternya Adalah Mobile Jadi Memang Orang Kalau Aries Itu Kan Rasinya Adalah Mars Mars Adalah Panglima Perang Jadi Memang Orang Kalau Rasinya Aries Itu Dia Sangat Mobile Makanya Cocok Jadi Apa Yang Panglima Perang Karena Panglima Perang Cocok Cocok Dari Tentara Cocok Dari Polisi Cocok Dari Apa Politiker Selalu Cocok Jadi Apa Pokoknya Petarung Gitu Ya Yang Sifatnya Sapu Bersih Misalnya Sales Manager Gitu Seperti Itu Dan Bisnisnya Bisnisnya Yang Cocok Kalau Rasinya Aries Karena Dia Sangat Mobile Itu Tentunya Adalah Karena Aries Itu Api Jadi Memang Yang cocok Adalah Yang Berelemen Api Yang Saya Bilang Tadi Itu Nah Lalu Kalau Dia Venus Dia Venus Ya Dia Itu Sorry Taurus Dia Itu Rasul Lord Adalah Venus Dia Sifatnya Sangat Fix Artinya Dia Susah Diubah Pendapat Susah Diubah Keyakinannya Orangnya Tidak Terlalu Suka Pergi Pergi Tidak Terlalu Suka Kerja Yang Mobilitas Tinggi Jadi Memang Ini Orang Orang Yang Cocoknya Kerja Di Belakang Layar Atau Kerja Yang Memang Tidak Usah Pergi Pergi Nah Dan Orang Yang Kayak Begini Ini Dia Bisa Kerja Di Kantor Yang Analis 30 Tahun 20 Tahun Dari Awal Kerja Sampai Pensiun Dia Analis Atau Dia Tenaga Research Dari Awal Sampai Terakhir Dia Tenaga Research Jadi Dia Fix Ya Karena Itu Adalah Rasinya Taurus Dan Kalau Misalnya Rasinya Gemini Dia Dualism Jadi Dia Bisa Sesuatu Yang Fix Dan Dia Juga Bisa Sesuatu Yang Mobile Lalu Lalu Kalau Misalnya Kalian Rasinya Adalah Aria Apa Sorry Cancer Cancer Itu Dia Sangat Sangat Mobile Sangat Mobile Dan Orangnya Itu Bisa Kesana Kesini Lincah Sementara Kalau Rasinya Adalah Leo Dia Sangat Fix Tidak Bisa Diubah Pendapat Tidak Bisa Diubah Keinginannya Nah Dan Orang Yang Kalau Rasinya Leo Itu Elemennya Adalah Sansan Itu Adalah Api Jadi Kalau Cari Bisnis Mesti Yang Berelemen Api Sementara Kalau Cancer Karena Ada Elemen Air Dia Rasinya Moon Itu Elemen Air Memang Harus Berbisnis Yang Ada Urusannya Sama Air Lalu Setelah Leo Kita Berbicara Virgo Virgo Ini Rasi Lord Adalah Mercury Mercury It's All About Intellectual Communicative Memang Cocok Sekali Jadi Sales Marketing PR Seperti Itu Trading Cocok Banget Dan Orang Yang Merkurinya Kuat Itu Yang Rasinya Gemini Atau Yang Rasinya Itu Adalah Sebentar Aku Sampai Tak Salah Yang Rasinya Itu Adalah Virgo Dan Gemini Virgo Dan Gemini Memang Cocok Sekali Berdagang Seperti Itu Dan Mercury Itu Apa Kalau Gemini Itu Elemennya Udara Virgo Itu Adalah Elemennya Tanah Tapi Karena Mercury Dia Cocok Sekali Berdagang Nah Sekarang Kita Bahas Setelah Virgo Itu Scorpio Scorpio Itu Elemennya Air Sementara Scorpio Itu Itu Sendiri Rashi Lord Ya Rashi Lord Adalah Eh Kok tadi Scorpio Libra Kita Hampir Lupa Libra Jadi Abis Virgo Libra Ya Nanti Yang Libra Marah Ya Nah Kalau Libra Itu Dia Apa Rashi Lord Adalah Venus Ya Dan Orang Yang Libra Itu Ya Elemennya Adalah Udara Ya Jadi Memang Berbisnisnya Sebaiknya Yang Ada Elemen Udara Jadi Kalau Jadi Tokopedia Atau Di Bukalapak Atau Bisnis Internet Ya Jualan Online Itu Memang Kekinian Sekali Dan Cocok Kalau Rasinya Libra Sekarang Kalau Rasinya Scorpio Scorpio Itu Elemennya Adalah Air Sementara Scorpio Itu Rasi Lordnya Adalah Mars Ya Jadi Elemennya Scorpio Itu Air Memang Cocok Berbisnis Yang Ada Unsur Air Air Nah Sekarang Kalau Sagittarius Sagittarius Itu Rasi Lordnya Ya Itu Adalah Jupiter Ya Sementara Sagittarius Sendiri Elemennya Adalah Api Jadi Kalau Kalian Buka Restoran Kalian Berbisnis Elektronik Kalian Berbisnis Entertainment Punya Youtube Punya Apa Yang Kayak Gitu Gitu Ya Jadi Influencer Itu Cocok Sekali Kalau Kalian Sagittarius Ya Lalu Dengan Capricorn Ya Capricorn Kalau Misalnya Capricorn Itu Rasi Lordnya Adalah Satanas Ya Karena Satanas Sementara Kalau Dilihat Disini Apa Capricorn Itu Ya Capricorn Itu Elemennya Adalah Tanah Ya Jadi Sangat Solid Sangat Steady Sangat Firm Sangat Orangnya Pasti-pasti Aja Seperti Itu Jadi Kalau Mau Berbisnis Bisnis Property Itu Oke Banget Atau Segala Sesuatu Yang Nancip Di Tanah Ya Intinya Segala Sesuatu Yang Nancip Di Tanah Misalnya Bisnis Konstruksi Bisnis Apa Developer Itu Cocok Kalau Versi Vedic Ya Nah Kalau Aquarius Ya Aquarius Itu Adalah Elemennya Udara Aquarius Itu Rashi Lord Nya Adalah Satanas Jadi Memang Harus Berbisnis Yang Ada Unsur Udaranya Jadi Yang Tadi Saya Bilang Jualan Online Bisnis Bisnis Online IT Semuanya Itu Memang Cocok Sekali Kalau Kalian Aquarius Rasinya Ya Lalu Yang Terakhir Adalah Pisces Pisces Rashi Lord Nya Adalah Jupiter Elemen Nya Adalah Air Jadi Kalau Berbisnis Berbisnis Layang Ada Air Nya Atau Ada Konsumsi Ada Ingredients Walaupun Tidak 100% Tapi Ingredients Ada Air Bentuk Cairan Jadi Tidak Harus Material 100% Ada Air Tapi Paling Tidak Ada Elemen Air Di Sana Itu Untuk Bisnis Bisnis Yang Cocok Yang Dilihat Dari Elemen Yang Dilihat Dari Rashi Dari Elemen Rasinya Lalu Dari Apa Rashi Lordnya Itu Sendiri Nah Sekarang Kita juga Bisa Lihat Tadi Kita Udah Lihat Yang Karakternya Mobile Fix Atau Dual Sekarang Kita Juga Bisa Lihat Dari Rashi Orang Itu Kalau Berbisnis Performenya Pagi Atau Malam Jadi Kalau Pagi Versi Vedic Itu Bukan Jadi Hari Itu Bukan Dimulai Dari Jam 0 Kalau Versi Vedic Hari Itu Adalah Dimulai Dari Matahari Terbit Sekitar Jam 5 Jadi Jam 5 12 Jam Kemudian Sampai Jam 5 Sore Lalu Versi Malam Itu 5 Sore Sampai 5 Pagi Lagi Seperti Itu Vedic Astrology Membagi Dua Manusia Menjadi Makhluk Malam Atau Makhluk Pagi Artinya Kalian Lebih perform Bekerja Makhluk Malam Sebagai Makhluk Malam Atau Sebagai Makhluk Pagi Contohnya Saya Saya Ini Nggak Bisa Bangun Pagi Dari Kecil Susah Bangun Pagi Kalau Saya Diajak Meeting Jam 9 Pagi Mau Diajak Meeting Gubernur Atau Mau Diajak Meeting Sama Siapapun Kalau Pagi Saya Bisa Emosi Ya Karena Bangun Susah Pesawat Pun Kalau Bangun Disuruh Pagi Pagi Mending Saya Malam Tidur Karena Memang Kalau Sudah Tidur Susah Karena Memang Makhluk Malam Bukan Makhluk Pagi Nah Orang Yang Rasinya Itu Adalah Ariel Aries Taurus Gemini Dan Aries Taurus Gemini Dan Cancer Itu Adalah Makhluk Malam Jadi Dia Lebih Perform Jam 5 Sore Ke Atas Kalau Dia Meeting Dia Bernegosiasi Dia Sambil Hangout Sambil Ke Cafe Sambil Ke Restoran Di Hotel Itu Dia Memang Makhluk Malam Sementara Kalau Dia Lahirnya Rasinya Itu Adalah Leo Lalu Virgo Lalu Libra Lalu Scorpio Dia Akan Lebih Perform Kalau Dia Pagi Hari Dia Makhluk Yang Sangat Pagi Hari Sementara Kalau Misalnya Tadi Sampai Mana Leo Virgo Libra Scorpio Sementara Kalau Apis Scorpio Sagittarius Dan Capricorn Dia Adalah Makhluk Malam Artinya Dia Jauh Lebih Perform Di Malam Hari Lalu Kalau Apa Aquarius Dan Pisces Adalah Makhluk Pagi Yang Lebih Perform Meeting Pagi Hari Tanda Tangan Kontrak Pagi Hari Pokoknya Seperti Gito Dia Makhluk Yang Perform Di Pagi Hari Dan Masih Banyak Lagi Indikator Indikator Untuk Memperlihatkan Bisnis Kamu Nanti Kita Juga Akan Bahas Bisnis Kamu Dan Siklus Kamu Dahsyah Kamu Jadi Kita Hari Lihat Versi Bisnis Dari Rashi Banyak Kemiripan Antara Vedic Astrologi Dan Jenis Astrologi Tapi Lebih Detil Mengatur Vedic Astrologi Sekarang Dikembalikan Ke Kamu Elemen Kamu Apa Itulah Bisnis Kamu Yang Cocok Kamu Makhluk Pagi Atau Makhluk Malam Kamu Makhluk Yang Mobile Atau Fix Atau Jewel Itu Sangat Mempengaruhi Performa Bisnis Kamu Oke Sampai Disini Dulu Thank you So much For listening See you Tomorrow I love you Bye 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 selamat menikmati